Perlombaan 17 Agustus Dan ketangkasan Seperti mengisi air dalam botol Menggunakan spons, makan kerupuk Dan masih banyak lagi Selain ketangkasan fisik Panitia juga menguji ingatan Para lansia dengan lombang Menghafal Pancasila Kader lansia dan bina keluarga lansia Kelurahan Belimbing Raya Marlin mengatakan Perlombaan menghafal Pancasila Untuk lansia bertujuan untuk Menumbuhkan rasa nasionalisme Untuk para lansia Karena gini, dalam saat ini Mulai cinta tanah itu mulai luntur Makanya kita bangun dari Generasi tua Anak-anak juga kita mau bangun Supaya membangkitkan Rasa kemerdik, rasa kesatuan Dan persatuan bangsa seluruh Rakyat Indonesia Masalah itulah kita adakan lomba Membaca Menghafalkan Pancasila kembali Dengan tanya jawab juga Jadi dengan rasa itu Kita kembali bangkit Untuk mencintai NKRI Ketua lansia di Kelurahan Belimbing Raya Titik menanggapi positif Perlombaan ini Menurutnya kegiatan seperti ini Dapat meningkatkan Kecintaan kepada tanah air Setekali Positif sekali Karena inilah kegiatan lansia Yang dapat kita laksanakan Pada usia-usia tua ini Selain kegiatan yang lain Kayak apa itu Senang Terus Hiasinan Pengajian itu Kegiatan ini betul-betul Memberikan rasa cinta Kita Dari kita untuk kita Terlebih kepada negara Jadi kita juga Bisa memberikan contoh Buat anak-anak muda Mbak Bahwa kita ini Walaupun sudah tua Sudah lansia Tapi kami tetap Semangat Cinta Indonesia Cinta NKRI Dari 70 orang lansia Di Kelurahan Belimbing Raya Sebanyak 36 Di antaranya Berpartisipasi Memeriahkan Perlombaan ini Serlino Varianti TV Tabalong Melaporkan Batemah Terima kasih.